Obrolan, ayo obrolan Dengok-dengok, nengkelataran Timbakan eker-ekeran Ayo bahas bersoalan Obrolan, obrolan Kanku bahas bersoalan Neng CTV, ayo obrolan Kanku bahas bersoalan Kanku bahas bersoalan Timbakan eker-ekeran Luwe becengjoko Sesukono Rukono Rukono Rukon akawi Satoso Obrolan, JTV, rek Mwajeng, senang di rakyat Benyo Bishi Ayo Bishi Senang di raya Jelena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar pemirsa JTV dimanapun Anda berada saat ini Semoga dalam suasana yang berbahagia Karena saat ini saya Indra bisa kembali mencubai Anda dalam acara obrolan JTV Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai ukir prestasi Kembangkan potensi insan penyidikan kota Blitar Tapi terlebih dulu saya perkenalkan nanti narasumber kita yang sudah hadir disini Ada insan-insan berprestasi dari kota Blitar ya Di samping kiri saya saya perkenalkan disini ada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar Bapak Dindin Alinuddin Ape Betul ya Pak ya Apa kabar Pak sehat? Luar biasa semangat pagi ini ya Nanti kita akan ngobrol Bersama siswa-siswa yang berprestasi juga Di samping beliau ini ada atlet pencak silat peraih emas dalam event O2SN Jawa Timur Olimpiade olahraga siswa Jawa Timur Ini perkenalkan adik kita yang penuh prestasi adik Pramudia Arya Halo apa kabar Dek Baik ya Tetap semangat gitu ya Soalnya ini atlet pencak silat pendekar dari Blitar Kalau di samping beliau ini ada ibu yang cantik Selamat pagi ibu Agni Pramesti Bener ya Ini ada prestasinya juara instruktur LKP berprestasi tingkat nasional Halo ibu Bisa siapa pemirsa yang ada di rumah? Bisa sekedar menyapa saja Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk semua penonton dan penonton JTV yang saya hormati Saya Agni Pramesti juara 1 tingkat nasional kategori instruktur Tata Busana Yang terakhir di pojok sana adik kita yang ganteng Ini ada Kelvin Anggoro Ini siswa SMPN 2 Bener ya Siswa SMPN 2 juara 1 OSN tingkat provinsi bidang IPS Selamat pagi ya Dek Kita nanti ngobrol bareng-bareng ya Tentang prestasinya bisa cerita-cerita pada kita semua yang hadir disini Saya juga ucapkan selamat datang untuk audiens yang cantik-cantik Ganteng-ganteng adik-adik dari paduan suara Symphony of Binarama Choir Beserta Bapak Ibu pendampingnya Selamat pagi Wah kalau melihat penampilannya ini Pasti nanti bagus sekali ya Kita akan saksikan Pemirsa JTV jangan kemana-mana Kita akan kembali sesaat lagi Tentang prestasinya Obrolan ayo obrolan Dengok-dengok Dengok panoran Timpana ngegegegegeran Ayo bahas bersoalan Obrolan Obrolan Ganteng bahas bersoalan Obrolan CTV Neng CTV ayo obrolan Neng CTV ayo obrolan Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah untuk adik-adik ini mewakili Jawa Timur untuk Lombardi Nasional, kalau Bu Agni ini sudah mewakili Jawa Timur dan Alhamdulillah menjadi juara nasional. Wow luar biasa, jadi tingkat nasional ya Ibu Agni ya, boleh nanti cerita sedikit Ibu, pertama saya ucapkan selamat ya Ibu atas prestasinya, luar biasa sekali bisa jadi inspirasi untuk Ibu-Ibu yang ada di rumah yang saat ini mau nonton, Mungkin Ibu bisa ceritakan nih bagaimana sih pengalamannya bisa sampai menang lomba tersebut Bu? Pengalamannya sampai saya Alhamdulillah sudah di nasional juara satu itu cukup berliku-liku, jadi kalau bisa diceritakan ini liku-likunya ini unik juga dan butuh kerja keras juga termasuk butuh untuk percaya diri, Itu harus, pertama dari kota Blitar itu harus mengikuti perlombaan terlebih dahulu, perlombaannya itu dari karya nyata, presentasi termasuk untuk pembelajarannya juga Ibu permisi sebentar saya, apa namanya belum di perselas tadi untuk bidangnya Ibu ini di Tata Busana? Busana betul ya, oh begitu, bukan modelnya Ibu? Oh bukan, saya instruktur Tata Busana bisa dibilang saya desain baju juga, jadi saya lanjutkan setelah dari kota Blitar juara satu, Harus ikut lanjut untuk ke provinsi mewakili kota Blitar, nah di provinsi ini lebih ketat lagi, nah karena pesertanya lebih banyak dibandingkan dari kota Blitar Berapa kira-kira pesertanya waktu itu? Kurang lebih itu 64 peserta di seluruh kota di Jawa Timur disaring dulu di eliminasi 5, 5 besar Wow dari 64 itu langsung disaringnya 5, ya betul, tapi untuk keseluruhan ya, keseluruhan kategori tidak hanya Tata Busana karena ada pengolah LKP juga, ada PKBM, ada instruktur Tata Busana, instruktur Tata Rias Kecantikan Rambut Kurang lebih ada 17-18 kategori, itu total seluruhnya, lalu dari situ di eliminasi dulu sampai 5 besar, nah 5 besar ini hanya untuk karya nyatanya, karya nyatanya setelah itu baru kita diundang ke provinsi untuk presentasi karya nyatanya dalam bentuk powerpoint dan pembelajarannya Setelah dapat juara 1-2-3, yang juara 1 harus mengikuti ke tingkat nasional perwakilan dari provinsi Jawa Timur, seperti itu Wah perjuangannya lumayan panjang ya? Lumayan panjang, kurang lebih memakan waktu sekitar 3 atau 4 bulan Eventnya itu kapan berarti? Eventnya kalau untuk nasional ya, di nasional tanggal 23 sampai tanggal 28 Juni? Juni betul Baru saja ini ya, jadi masih euforinya masih terasa ya Baik ibu, nanti kita sambung lagi, saya mau lanjut ke adik-adik ini, yang ganteng-ganteng, ini adik, siapa tadi namanya? Di area ya, di area ini sebenarnya suka silat, sejak kapan sih? Sejak kelas 3 Oh sudah kelas 3, sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP Oh jadi SD sudah gemar silat gitu, apa suka berantem sama temen? Enggak ya? Enggak, terus oke selama juga ini untuk prestasinya sudah meraih juara 1 pencak silat dalam olimpiade olahraga siswa tingkat provinsi Sekali lagi aplaus yang meriah untuk ADR ya, sebenarnya apa sih Dek, kunci keberhasilan dalam meraih prestasi tersebut? Pantang menyerah latihan terus Oh itu aja? Latihannya berapa jam setiap hari atau berapa hari dalam seminggu bisa diseritain nggak? Tiga jam Tiga jam? Iya Di rumah atau di mana? Di sekolahan Di sekolahan Iya Jadi memang ada mungkin kegiatan ekstra khusus pencak silat atau bagaimana bisa diseritakan? Ekstra khusus pencak silat Ya mungkin agak dekat ya biar suaranya lantang pendekar tuh harus kenceng gitu kan Jadi sudah sejak kelas 3 menggeluti pencak silat, kenapa tertarik di pencak silat? Buat jaga diri aja Jaga diri dari apa? Dari penjahat Oh ya ini penjahat ternyata Memang ada penjahat di sini? Banyak Banyak ya? Nggak ini kan terpengaruh dari TV gitu bukan ya? Memang suka jadi mungkin awalnya karena nonton televisi suka sama jagoan-jagoan gitu Iya Terus di sekolah banyak teman-teman yang seangkatan sama adik Arya suka pencak silat gitu? Lumayan banyak juga Terus kalau bisa ikut ke lomba itu bagaimana? Kok tiba-tiba berani gitu ikut lomba pencak silat? Motivasinya apa kira-kira? Ingin terkenal Oh ingin terkenal loh sekarang koset TV sudah terkenal ya Cuman ingin terkenal aja Nanti pasti pengen prestasi lebih lagi ya Baik saya ganti ke adik Kelvin ini Ini kalau adik-adik ini mesti ini ya Apa namanya pelan-pelan deh ngobrolnya Santai saja ini adik Kevin Anggoro Bener ya? Iya betul Lengkapnya siapa adik namanya? Kelvin Anggoro Febiansyah Kevin Anggoro Febiansyah Ini siswa dari SMPN 2 Beritaan Juara satu olimpiade sain nasional tingkat provinsi bidang IPS Seplosnya untuk adik Kevin Selamat ya atas prestasinya Terima kasih Kapan itu lombanya itu? Kurang lebih dua bulan yang lalu kalau yang provinsi itu Kalau yang nasional baru dua minggu kemarin Dua minggu kemarin Wow Ini masih anget juga ya prestasinya Bagaimana perasaannya sekarang? Lega Lega? Iya Kalau kemarin tertekan gitu Spaneng belajar terus Gak bisa liburan Oh gak bisa liburan Aduh yang lainnya teman-teman liburan Ini aja Kevin belajar gitu ya Tapi kan membuahkan hasil Ternyata bisa menang gitu Persiapan lombanya kemarin bagaimana deh bisa cerita? Mungkin persiapannya ya Pak Ade terus intensif lah belajarnya itu Belajarnya di rumah saja atau mungkin sambil Di rumah terus ada pelatihan di LPMP Jawa Timur juga Gitu Ya Nah berapa lama gitu persiapannya kemarin? Satu bulan setengah Satu bulan setengah? Ya Jadi belajar di masa liburan Wah luar biasa Kuncinya apa sih? Kalau boleh dibagi sama teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton ini? Kuncinya yang pertama berani bermimpi Semangat belajar Jangan lupa berdoa itu aja Oh itu aja Oke Terimakasih tadi kita sambung lagi Dan bisa JTV kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah juda yang berikut ini Meneng JTV ayo obrolan Nganggu dikang ngerasa seguluran Timbanghani mongkoto-kontoan Lue pencecokan ngerukunan Nganggu kongkono Nganggu kongkono Nganggu kongkono Nganggu kongkono Nganggu kongkono Blitar Kuto Cili Sehingga kawentar Blitar Kuto Cili Kang Kawentar Sebuah program acara yang mengangkat potensi serta kearifan lokal Juga beragam event yang ada di kota Blitar Hadir setiap Senin atau Jumat Hanya di JTV Obrolan JTV Hanya di JTV Hanya di JTV Apalagi Nganggu kongkono Bagaimana memiliki kotaänd々 mongkono Yaitu Ula conseguir bebersi bentuk Terima kasih pemirsa JTV Anda masih bersama kami dalamku Diva JTV Bukir prestasi kembangkan potensi insan pendidikan kota Blitar menuju Indonesia unggul Dan kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita ya Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar Sudah hadir Bapak Didin Ali Nurdin Jadi kita sudah lihat nih ada-ada yang berprestasi hari ini luar biasa sekali Tapi Pak untuk prestasi disini kan tidak hanya di pendidikan formal Betul demikian ya Tetapi ada juga pendidikan non formal Bagaimana perhatian dan dukungan dari Dinas Pendidikan Dalam mendukung pengembangan prestasi pendidikan non formal tersebut Pak Untuk kewenangan Dinas Pendidikan Sesuai dengan amanat peraturan wali kota Memang tidak hanya fokus di pendidikan formal Juga pendidikan non formal di dalamnya ada lembaga kursus dan pelatihan Ini menjadi kewenangan kami untuk membina Salah satu program yang setiap tahun juga kita lakukan Ada kegiatan pelatihan, BIMTEK Baik itu kepada instruktur, tutor Kemudian kita berikan kesempatan untuk mengapresiasikan karyanya Kita lombakan, itu juga setiap tahun yang kita berikan kesempatan kepada semua lembaga di pendidikan formal Fokus yang non formal ini memang sesuai kewenangan kita di lembaga kursus dan pelatihan Jadi untuk selama ini sudah ada event-event yang dikhususkan untuk mereka setiap tahunnya rutin demikian Pak ya? Iya, jadi tidak hanya langsung di lomba Tentunya kita adakan pelatihan BIMTEK sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap LKP Setiap tahun, kemudian mungkin juga ada program yang terkait dengan penunjang Program yang dicanangkan oleh baik itu pun Kota Blitar, Provinsi maupun Nasional Kalau untuk antusias dari pesertanya bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk beberapa tahun terakhir ini luar biasa Karena kalau yang pendidikan non formal ini kan sasarannya lebih banyak ke warga yang untuk menambah keterampilan Jadi untuk nanti siap kerja dan lain sebagainya Yang ini tentunya kita harapkan turut membantu bagaimana mengentaskan pengangguran Karena kan tambah kealian, keterampilan Nah tentunya kan instrukturnya harus kita latih betul ya Nah ini Alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini berkembang Kalau di Kota Blitar sendiri jumlah untuk LKP-nya kira-kira sudah banyak sekali ya Pak? Banyak, ini karena di berbagai bidang ada Tata Busana yang di ikut Bu Agni ini ya Kemudian di otomotif, kemudian di komputer dan lain sebagainya ini sangat banyak Jadi memang tidak perlu ibu-ibu ya Kebanyakan kalau orang melihat LKP itu biasanya identik ke ibu rumah tangga yang butuh diberi keterampilan Ternyata ada bidang-bidang juga lainnya Iya ada otomotif, bengkel dan lain sebagainya Tapi pesertanya juga bagus Pak? Antusiasmennya di situ mereka Untuk para instruktur ya Alhamdulillah dan peserta yang ikut di pelatihan mungkin nanti ibu Agni bisa cerita Itu bagaimana di Tata Busana ya Ini juga Alhamdulillah banyak di Tapi sebelum ibu Agni cerita ini saya mau ke adik-adik ini Jadi Kevin tadi kan cerita ya untuk kunci keberhasilan ini adalah berani bermimpi Ya sebenarnya mimpinya aja Kevin apa sih? Ya apa? Mimpinya ya seperti ini Kayak juara di kota provinsi terus mau lagi juara ke nasional gitu Ya kita dukung ya ini aja Kevin pengen jadi juara nasional Mudah-mudahan nanti tersapai Eventnya kapan? Kira-kira nanti sudah ada rencana? Kemarin barusan Yang barusan kemarin itu Jawa Timur ya? Sudah nasional Sudah nasional? Bisa cerita bagaimana prosesnya apakah perlu karantina selama persiapan itu bagaimana? Adik bisa cerita? Kalau menuju nasional yang lolos ke nasional itu di karantina di LPMP Jawa Timur selama 5 hari Jadi disana itu bangun tidur terus mandi sarapan terus langsung belajar sampai sore Terus apa istirahat malamnya belajar lagi gitu Gak capek gitu deh atau memang sudah senang ya karena tadi memang mimpinya disitu Ya Mungkin bisa kasih motivasi nih ke teman-teman Ini loh di Kevin bisa loh belajarnya dari pagi sampai sore gitu Apa yang menjadikan kuat seperti itu? Untuk teman-teman apa ya Jangan lelah untuk belajar karena Untuk meraih mimpi-mimpi kalian sendiri Sebelum-sebelumnya memang sudah sering ikut event-event seperti itu? Pertama kali Ini masih pertama kali? Iya Wow luar biasa ya Pertama kali dan langsung juara gitu Pola belajarnya di rumah sebelumnya seperti apa sih? Kalau pola belajar kan setiap orang beda-beda Kalau saya itu biasanya pakai peta konsep Jadi lebih mudah dipahami kalau saya gitu Hmm gitu Iya Oke Kalau ini adik Arya bagaimana? Pola apa namanya? Kemarin di waktu lomba itu dari berapa peserta Disaring berapa sampai bisa jadi juara Berapa lama bisa cerita adik? Jadi di setiap kelas itu ada 12 anak Hmm Nah yang diambil hanya Itu satu apa seleksi awal dari kota atau waktu di? Dari kota 12 12 Terus? Itu disaring hanya juara 1, 2, 3 Iya Yang diambil ke Jawa Timur itu cuma juara 1 Yang diambil ke Jawa Timur juara 1 saja Iya Itu butuh berapa lama? Ya kurang lebih 1 jam Untuk latihannya atau lombanya? Lomba Lombanya cuma 1 jam dari 12 itu Terus kalau misalkan Pembagi waktunya bagaimana sih Jik? Antara waktu latihan, sekolah, main juga kan? Masih suka bermain kan? Nah bagaimana itu? Kami mengadakan latihan hari Senin sama Jumat Di sekolah? Iya Itu Kalau Belajarnya itu setelah pulang sekolah Selain hari latihan Jadi Masih sempat main juga? Iya Selain hari latihan Masih ya Gitu Apakah di Apa? Karena fokus mau lomba Kemarin itu ya Mau pencah silat nih harus latihannya lebih gitu Ekstra keras lagi Apakah mengganggu di bidang akademiknya? Alhamdulillah tidak Enggak ya Masih lancar saja ya Luar biasa ini adik Arya Jadi dia bisa bagi waktu loh Antara main Belajar Sama latihan gitu Teman-teman Ini adik-adik khususnya yang di rumah ini juga harus Meneladani ya Jangan main terus gitu Lupa belajarnya Atau belajar terus Enggak sempat latihan gitu ya dibagi Baik Nanti cerita-cerita lagi ya Saya jadi penasaran nih Kalau pencah silat itu seperti apa Apa strateginya Bagaimana? Cerita lagi ya Kalau ibu Agni nih kira-kira ibu Dulu mulai di bidang Tata Busana itu sejak kapan ibu? Dulu saya mulai di Tata Busana itu sekitar 7 tahun yang lalu Awalnya saya ikut belajar di salah satu LKP di Kota Bukitar Tata Busana lalu saya selesaikan semua materinya dan setelah itu saya diminta untuk menjadi asisten pengajar di sana Lalu instruktur untuk membantu ibu pengelola LKP mengajar murid-murid peserta didik yang baru Dan seterusnya akan seperti itu Jadi peserta didik yang lainnya juga minta bantuannya untuk jadi asisten lalu kita ikut uji kompetensi untuk instruktur juga seperti itu Kalau kemarin itu bu strateginya apa sih untuk bisa mengalahkan peserta Tadi kan cerita banyak tuh pesertanya dari 60 berapa tadi bu? 64 ya Disaling 5 terus bisa ibu sampai terpilih Pasti punya kiat-kiat khusus gitu Seperti apa? Kiat-kiat khususnya itu yang pertama dari diri sendiri dulu ya itu harus punya impian Yang pertama harus punya impian Lalu yang kedua yang pasti kerja keras ya Apapun yang diminta oleh pembimbing yang kita pelajar itu semuanya kita kerahkan semuanya totalitas Di antara itu pasti harus kita berdoa ya karena semuanya pasti Allah yang memberikan Nah untuk strateginya ini kuncinya kita jangan jadi seperti orang marginal Nah jadi kalau untuk maju di nasional ya Nasional ini otomatis dari semua provinsi itu pasti yang pintar-pintar Seperti saya waktu itu pesaingnya lebih kebanyakan dari pengolah LKP Sedangkan saya hanya instruktur waktu itu Nah pastinya mereka jam terbangnya lebih besar lebih banyak lebih lama Terus mereka juga pasti pengetahuan dan knowledge nya juga lebih bagus dari saya gitu kan Nah jadi untuk bisa suksesnya itu bisa juaranya baik 1,2,3 itu kita jangan marginal harus lebih Contohnya dalam bentuk karya nyatanya kita masukkan pendidikan karakter disana Pendidikan karakter untuk peserta didik Nah itu penting sekali Karena memang juri untuk tujuannya dari apresiasi GTK Paut dan Dikmas ini Memang untuk membentuk pendidikan karakter peserta didik di LKP Nah LKP dan di peserta apa namanya peserta didik Paut ya Nah lalu kita masukkan untuk beberapa pembelajarannya Pembelajarannya juga harusnya yang memang betul-betul di Di resapi oleh peserta didik Dalam arti bisa sebagai bekal dia Kalau mereka membuat usaha sendiri Mandiri Untuk karya nyata saya, saya membuat judul Pembelajaran selama 5 hari Dan ini sudah berapa tahun yang lalu sudah bersangsung Di sana membuat pembelajaran yang diluar dari pembelajaran sehari-hari Nah seperti membuat modifikasi kebaya modern dari kain brokat dan payet Nah yang lebih saya unggulkan disini saya menggunakan aplikasi APK Pur APK Pur ini Android Package Dimana peserta didik ini harus membawa Androidnya Nah ini kan zamannya suka pegang Android ya Mbak Semuanya dalam genggaman ya Iya betul Betul Nah Android ini Nah Android ini kenapa nggak saya pergunakan gitu sebagai pembelajaran Nah saya melihat peserta didik saya kok pada suka pegang Android Wah saya manfaatkan aja Kalau gitu saya masukkan aplikasi Mereka suruh download semuanya Nah dari aplikasi APK Pur ini Di sana ada beberapa modifikasi desain-desain kebaya modern Dengan saya persempit menggunakan payet dan brokat Nah lalu mereka bisa memodifikasi Jadi tingkatannya itu sudah bukan LKP lagi Mungkin desainer ya Jadi sedikit ada sentuhan desainernya di sana Dari membuat lengannya Membuat macam-macam modifikasi kebayanya Nah itu menggunakan aplikasi APK Pur ini Jadi idenya dari situ awalnya ya Iya Android Package itu Lebih mudah lagi dibantu dengan Android Hari ini bawa pialanya ya Ibu ya Iya Bisa dikasih lihat ini Ibu Yeay ini loh pengharganya Ini hasil karyanya yang sudah bersusah payah ya tadi Akhirnya juara satu Ini membanggakan sekali khususnya untuk Ibu Agni juga warga Blitar pada umumnya Ini menginspirasi sekali ya Ibu-Ibu yang ada di rumah Mungkin kita bisa termotivasi untuk lebih berkreasi seperti Ibu Agni Baik sebelum nanti kita sambung lagi ya Satu untuk Pak Yudin ini Pak Satu pertanyaan kalau boleh ini Pak Untuk pembinaan berjenjang Apakah agak untuk menjaga iklim kompetitif gitu Pak? Iya Tentunya tadi kami sampaikan Jadi Anak-anak kita ini kan Ataupun dari lembaga pendidikan non formal Punya potensi bakat yang luar biasa Nah ini ditumbuhkan di setiap sekolah Untuk menciptakan iklim yang Mereka bisa bersaing secara sehat Kesempatan untuk Menuangkan semua bakat Kemudian juga minatnya dari setiap anak Utamanya peserta didik Tentunya ini juga tidak terlepas dari Peran pembina yang Setiap hari ketemu dengan peserta didik Ini dari SMP 9 Kepala Sekolah SMP 9 Bersama para guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah Ikut memberikan kesempatan kepada semua peserta didik Di SMP 2 juga seperti itu Dan Kita tadi juga yang paduan suara Dari SDN Bendogeri 1 Ini peran dari Kepala Sekolah Bersama kru nya ya di sekolah Ini menjadi Yang utama Bagaimana mereka memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik Untuk bisa mengembangkan potensinya Hasil dari sekolah Tentunya harus kita tangkap Oleh dinas Untuk mereka bisa bersaing di luar sekolahnya Bersama rekan-rekan lain yang Atau teman-temannya lain yang di sekolah yang berbeda Ini kesempatan ini yang terus kita kembangkan Baik Pak Jinin nanti kita sambung lagi ya Pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali setelah jeda berikut ini Neng JTV ayo obrolan Terima kasih Berpotensi, berprestasi, terus mengalami kemajuan dan perkembangan Itulah hal yang selalu diingat Tentang Kota Kediri Simak beragam potensi di Kota Kediri Yang kami hadirkan dalam program 100% Kediri Hanya di JTV Neng JTV ayo obrolan Neng JTV ayo obrolan Neng JTV ayo obrolan Ya kita kembali dalam obrolan JTV Masih dalam tema kita ukir prestasi kembangkan potensi insan penyidikan Kota Blitar menuju Indonesia unggul Pemirsa dalam hal ini juga teman-teman ini ya Kalau kita melihat prestasi yang membanggakan hari ini tentu kita tidak bisa sendirian Ada peran orang-orang di belakang kita yang mendukung hingga tercapainya prestasi tersebut Dan kali ini saya juga berkesempatan bertemu langsung dengan Ibu Lis Suprihatin Beliau adalah pembimbing LKP berprestasi di Kota Blitar ya Ibu Lis bisa cerita enggak ini ke teman-teman yang ada di rumah ini Bagaimana sih kiat-kiatnya strateginya bisa menjadikan LKP dari Ibu Agni ini untuk Terima kasih Pemirsa JTV Saya sebagai pembimbing Ibu Agni sampai ke juara nasional Tentunya tidak lepas dari kerjasama juga dengan Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Ibu Agni sendiri Dimana kalau ingin meraih sukses itu pasti ada peran penting dari kanan kiri depan belakang Ya pasti Oleh karena itu yang perlu saya tekankan adalah yang pertama Tidak boleh setengah-setengah ya Jadi harus pasti Kemudian kiat-kiat yang saya berikan adalah Yang pertama mengikuti Juknis Dimana Juknis ini Tema dari karya nyata adalah bekal pengalaman yang didapat selama mengajar Ya dimana Bu Agni sudah 7 tahun mengajar Kemudian apa yang ada di Bu Agni pengalamannya saya Ambil kemudian kita mengarahkan Kemudian pendidikan yang disampaikan Bu Agni kemarin adalah masalah Karakter peserta didik Dimana pendidikan yang disampaikan selama mengajar 7 tahun ini Masih banyak yang konvensional Sekarang kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman Dimana memanfaatkan IT Ya sebagai proses pembelajaran Oleh karena itu Waktu juara di nasional Karena ini yang pembelajaran yang up to date Apalagi tata busana Biasanya kan harus ngukur ya Ngukur ukuran dan seperti matematika Kalau Bu Agni ini sudah enggak Jadi melibatkan siswa Untuk menampilkan karakternya peserta didik Untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran Di samping itu juga Ada disini pembimbingnya adik Arya Juga adik Kevin Telah hadir disini Bapak Kepala Sekolah SMP 9 Bapak Widjaja Haji SPJ Silahkan Pak Yang saya hormati Pemirsa CTV Saya sebagai Kepala Sekolah Disini memberikan motivasi-motivasi pada pembina-pembina ekstra Memang di SMP 9 sendiri Ada beberapa ekstra Yang mana ekstra kurikural ini Untuk menampung minat dan bakat dari siswa Sehingga pertama kita itu menyeleksi dulu Kita keliling ke kelas-kelas Mana yang ikut ekstra ABC ini Antara lain yang muncul adalah siswa pencak silat ini Bu Kemudian setelah kita mendata siswa yang ikut ekstra Baru kita mengadakan jadwal latihan Dalam latihan ini Ya ibaratnya Tidak ada hari tanpa latihan olahraga gitu ya Sehingga kita bisa memanggil orang tua Untuk minta dukungan dan istilahnya memotivasi puteranya juga ikut Melaksanakan kegiatan ekstra itu bisa berlatih di sekolah gitu Juga untuk orang tua kami berpesan bahwa berilah motivasi dan berilah kesempatan yang longgar pada anak-anak ikut event-event yang pernah ada gitu Juga ini yang penting lagi disiplin harus patuh dengan pelatih Karena pelatih seorang yang sudah terlatih yang sudah punya pengalaman sehingga bisa ditularkan pada anak didiknya Dan yang terakhir yang perlu penting sekali ini adalah seorang atlet harus sehat dan bahagia ya Selamat siang Ria untuk Pak Widada sudah mensupport di area sampai berprestasi sejauh ini Kalau untuk pembimbingnya adik Kevin ini silahkan monggo Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Bapak Ashari ini Ananda Kevin ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler pula yang ada di SMP Negeri 2 Blitar Dimana ekstra kurikuler itu juga menyangkut ada kegiatan akademis dan kegiatan non-akademis Ada pun kegiatan yang akademis ini juga memang ada beberapa kegiatan ada matematika Ada bahasa Inggris, ada IPA, ada IPS Dimana ini sudah kita lakukan sejak dari kelas 7 awal itu sudah kita adakan penjaringan Pengelompokan pada anak-anak yang memang punya kelebihan Anak-anak yang berprestasi setelah kita kelompokkan ini ada kader-kader yang unggul Maka kita siapkan guru pembimbingnya pula Dengan demikian ada siswa yang berprestasi, ada pembimbing yang bagus Kemudian kita sertai pula buku referensi yang selalu berkembang Buku referensi ini ada yang lewat online, ada yang lewat buku manual Ini juga kita terus mengikuti perkembangan era itu Terima kasih Ini Pak Azari support yang luar biasa untuk siswa-siswanya yang berprestasi ya Tentunya ke depan kita berharap prestasinya semakin meningkat dan lebih banyak lagi bibit-bibit unggul berprestasi di kota Blitar Dan yang kali ini akan kita tampilkan ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya Sudah gak sabar ya, senyum-senyum ini Tim Paduan Suara Symphony of Binarama Choir Nah ini, terima kasih sudah ada di sini adik-adik Ini prestasinya banyak sekali loh Ada predikatnya ya Predikat Silver Medals Vespa Atau Festival Paduan Suara Ubaya Surabaya tahun 2017 Prestasi selanjutnya adalah Predikatnya Gold Medals Universitas Negeri Malang Choir Ini tahun 2018 Dan yang ketiga adalah Silver Medals Brawijaya Choir Festival tahun 2019 Yang masih angkat ini Juara satu Lomba Paduan Suara Pekan Seni Pelajar Kota Blitar tahun 2019 Dan yang terakhir, yang baru saja adalah juara harapan ketiga Paduan Suara Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur Temannya banyak sekali ya, satu grup itu ada berapa anggotanya? Sekitaran tiga puluh Tiga puluh, ya Tapi hari ini diadil semua ya Wah, luar biasa Bagaimana ceritanya ini, kemarin bisa menang lomba-lomba yang banyak sekali itu bisa cerita sedikit? Latihan terus, lalu belajar Latihannya berapa lama, berapa jam setiap harinya? Satu hari, kadang satu jam, kalau enggak dua jam Dua jam, itu Mesti kompak ini semuanya Pelatihnya atau resumennya Bapak Yustinus Hendry, bener ya? Ya Oke, bisa disampaikan mungkin bagaimana atau pelatihnya ini agak galak atau gimana? Sabar, galak Sabar, galak Bapak Doan Suara Memang suka dari kecil untuk menyanyi atau bagaimana? Ya, suka nyanyi Suka nyanyi sama menari Kalau teman-teman ini semuanya memang dasarnya suka, rata-rata kelas berapa sih ini? Kelas 4 sampai 6 Kelas 4 sampai 6 Kalau cerita pengalaman kemarin lombanya seperti apa ini? Berapa pesertanya, seleksinya bagaimana gitu? Kalau seleksi itu diseleksi satu-satu, nanti kalau udah seleksi dimasukin ke suara sopran atau alto Seleksinya dimana? Di kota atau di sekolah? Di sekolah Di sekolah Oleh pelabinannya di sekolah masing-masing Setelah itu naik lagi mungkin ke tingkat kota, seleksinya bagaimana? Kalau seleksi di tingkat kota, diambil yang suaranya bagus-bagus Sempat merasa ini enggak kesulitan pada saat lomba? Duh kok, apa ya John, Zana sepertinya lebih Sempat Bagaimana itu cara mengatasinya? Yakin aja Yakin Yakin Ya Kalau untuk kedepannya bagaimana deh? Masih ingin ikut lomba-lomba yang lainnya yang lebih bergensi mungkin? Masih Rencananya dalam waktu dekat ini mau ikut lomba apa? Ikut lomba Badan Suara Kesemarang Kesemarang, wow luar biasa ya Bisa cerita itu, lombanya seperti apa? Tingkat nasional ya? Ya Persiapanya sudah mulai? Belum Belum, latihan lagi ya Ya Ini ada Ibu Annie juga sebagai pembina Ya, tapi hari ini diwakili Pak Kepala Sekolah ya Bapak Wiono Betul Ya Pak Bagaimana Pak bisa cerita siswa-siswanya yang bisa berperiksa seperti ini? Ya Terima kasih Selamat menyaksikan para penonton CCTV Saya kira cerita dari anak saya ini sudah lengkap sebetulnya Tetapi saya sedikit menambahkan saja bahwa kebetulan di sekolah kami itu relatif sekolah besar di salah satu sekolah yang muridnya banyak semuanya di kota Blitar Sehingga kami memang tidak kesulitan ketika mau mencari bibit-bibit unggul ini Dan saya melihat bahwa potensi anak-anak kami di bidang seni memang luar biasa Sehingga kami memang berusaha untuk mengembangkan potensi mereka ini dengan sebaik-baiknya Tentu saja keberhasil ini didukung oleh banyak pihak Yang pertama tentu guru pembina nya yaitu Bu Annie yang cantik ini Juga pelatih yang luar biasa tadi Sebetulnya pelatihnya juga keren ini Tetapi akan menghasilkan prestasi yang seperti ini Kemudian tentu tidak lepas keberanian dukungan dari orang tua Jadi peran orang tua sangat luar biasa Terhadap anak-anak kita ini Baik dukungan itu moral maupun finansial Sehingga ketika mau ada lomba Kami memang melibatkan orang tua seswa Termasuk dukungan dari dinas pendidikan juga luar biasa Pak Dindin Jadi semua dukungan ini akan menghasilkan prestasi yang sampai Tadi sudah disebutkan Mbak Di Sekop Jawa Timur itu Sering anak-anak kami ikuti lomba di perguruan-perguruan tinggi Ya di Ubaya, di UM Kemudian yang terakhir di Universitas Apa itu Bu? Di Brawijaya Alhamdulillah semua mendapatkan juara Saya kira itu terima kasih Baik terima kasih Mbak Wiono Dan nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Teman-teman jangan kemana-mana pemiksa Kami akan kembali setelah jeda berikut ini Neng CTV ayo obrolan Aku nikah norok sesetuluran Timbangani mongkonto-kontoan Luwe becicoko kerukunan Rukunong, rukunong Rukun Agawesan Tosong Obrolan CTV Rek Seorang pemandu lagu dikiduk petugas kepolisian Resort Blitar Kota Karena terlibat prostitusi online dan menjadi mucikari untuk sejumlah gadis SPG Ahmad Mukhlisin mendadak viral Karena aksinya murid dari Jakarta menuju kampung halamannya ke diri dengan bersepeda Hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran Seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung Mengikuti apel di halaman kantor bupati Dan dilanjutkan dengan tradisi halal bihalal Disajikan secara independen dan akurat Dengan mengedepankan sudut pandang jurnalisme yang berbeda Saksikan program Kembang Lambe hanya di CTV Neng CTV ayo obrolan Kandungikan lorok se setuluran Timbanganimu gontok-gontokan Luwe becicok ke gerukunan Rukunong, rukunong Rukunong, rukunong Rukun agawes santoso Obrolan JTV Rek Rukunong, rukunong Ya Pak Mirsa kembali lagi dalam obrolan JTV Masih bersama teman-teman kita yang penuh prestasi ini Juga narasumber kita Pak Didin juga Ibu Agni Oke Pak Didin kita sambung lagi perbincangan tadi Melihat anak-anak yang berprestasi Rasanya luar biasa ya Senang sekali kita melihatnya Tapi Pak yang mau saya tanyakan ini untuk event-event tingkat nasional Atau mungkin provinsi Kompetisi seperti itu Sebenarnya bagaimana prosesnya Atau kebijakan dari Dinas Pendidikan dalam Memilih wakilnya Pak? Mungkin bisa diseritakan Untuk kesempatan Anak-anak kita berdomba di tingkat provinsi maupun nasional Tentunya ada proses yang Tadi banyak disampaikan oleh kepala sekolah Di sekolah dilakukan seleksi Memberikan kesempatan kepada anak didik kita Untuk mengembangkan bakat dan minatnya Kemudian kami di Dinas Pendidikan Sebagai lanjutan tentunya harus Punya program atau kegiatan yang Bisa mengapresiasikan lebih ya Yang tadinya berkompetisi di tingkat sekolah Masuk ke kota Tentunya setelah selesai Proses seleksi dengan lomba tadi di tingkat kota Tentunya juga ini Tidak serta-merta kami berhenti Tetapi bagaimana keberlanjutan Untuk bisa berperan Atau berpartisipasi di lomba di tingkat provinsi maupun nasional Baik kalau untuk prestasi saat ini Kita tahu untuk meraihnya itu sudah pasti susah ya Pak ya Sulit Tapi untuk mempertahankannya itu jauh lebih sulit Bener ya Pak ya Ya ini yang Alhamdulillah setiap tahun terus kita Bina Bahkan Beberapa waktu lalu kami Tidak sendirian Jadi kami Bekerja sama dengan Perangkat daerah yang lain Kemudian lembaga-lembaga yang lain Dinas Pendidikan tidak sendiri Kami ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ada Dinas Pemuda dan Olahraga Yang Secara Langsung dan Ini Bisa setiap Kegiatan Dilakukan oleh Salah satunya Dinas Pemuda Olahraga Atau Dinas Pariwisata tadi Melakukan Pembinaan di sekolah Jadi tidak hanya kami sendiri Dinas Pendidikan Tentunya banyak Perangkat daerah lain yang ikut Terlibat Jadi kita kerjasama gitu ya Untuk menyaring bibit-bibit Tunggul Yang kedepannya Siap ditandingkan di event Kompetisi yang Lebih lagi Lebih lagi Ya ini yang memang Terus kita tumbuhkan Karena komitmen dari Pak Wali Kota juga Dari Pemerintah Kota Kalau kita Sendirian Tentunya akan terasa berat Nah ini karena Kebersamaan kita Kebersamaan kita Tidak hanya sekolah Tetapi juga dengan Masyarakat Orang tua Kemudian kami Dinas Pendidikan Juga tidak sendiri Ya Ada dinas yang lain Ada dukungan yang lumayan besar Dari Pemerintah Kota sendiri Dari DPRD Kemudian dari Komite Ya ini yang Sangat kita harapkan Bisa terus Dikembangkan Sehingga nanti Semua potensi yang ada Di Kota Blitar Utamanya dari Masyarakat Kota Blitar Ini bisa Terus terbina Bisa ber Kompetisi Di tingkat Yang lebih lagi Bahkan sekarang Mungkin kan nasional Suatu saat bisa Mewakili Indonesia Diajang yang lebih Tinggi lagi Yang lahir dari Kota Blitar Baik baik Oke ini untuk Aja-Aja berdua ini Saya mau tanya lagi Kalau untuk orang tua Gimana Adek Dengan prestasinya Adek seperti ini Sebelumnya apakah Pernah merasa keberatan gitu Kok latihannya setiap hari sih Seperti itu Pernah nggak? Pernah Pernah? Iya Terus gimana Adek? Ya Lama-lama boleh Lama-lama boleh Kenapa? Karena ada prestasinya Itu ya Jadi kita Harus bisa menunjukkan Kepada orang tua Bahwa kita berprestasi Ya Demikian Pengen apa Dapat medali di nasional Yeay Gitu Sudah mulai persiapan dari sekarang ya Ya Tapi sebenarnya cita-citanya Pengen jadi apa sih? Penulis Penulis Wah Ini memang Agak Nyambung nggak sih ya? Nggak Nggak nyambung Tapi nggak apa-apa lah disambung-sambungin ya Namanya ini prestasi juga harus dikejar Hobinya kalau mau jadi penulis juga harus diasah juga ya Bisa kasih tips saran ke teman-teman ini Yang pengen berprestasi kayak di Kelvin juga Ini sebagai Bukan asal ya Siswa berprestasi Apa ini yang mau disampaikan ini? Untuk orang tua juga mungkin? Pokoknya Teman-teman Jangan pantang menyerah Terus Terus berusaha Kalau gagal Coba lagi Gagal Coba lagi Coba lagi Dukungan seperti apa yang sampai sejauh ini ya Kevin rasakan gitu Untuk prestasinya ini? Dukungannya Dari mana saja? Mungkin guru-guru Dari Dari orang tua Sekolah Dari guru-guru Bapak guru Terus dari orang tua Dari keluarga juga Dari teman-teman Semuanya pokoknya Mau ucapkan terima kasih mungkin? Yang pertama terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah bisa saya bisa seperti ini Terus juga keluarga yang telah mensupport saya Terus dari biaya sekolah ada ibu guru yang mendampingi yang membimbing Bu Siti Nuria Terus juga Bapak Kepala Sekolah Terus juga ada Bapak Sulaiman juga dan guru-guru lainnya Terus teman-teman yang teman-teman sekelas Terus teman-teman antar daerah, antar provinsi juga Yang pada saat lomba juga mensupport juga satu sama lain Baik, terima kasih ya Kevin untuk kesempatannya hadir kali ini Kalau untuk ibu Agni Bu Mungkin bisa cerita sampai sejauh ini Sampai mencapai prestasi tingkat nasional Dukungan apa saja yang sudah diberikan oleh dinas mungkin Dari teman-teman sekitar Boleh cerita Bu Dukungannya banyak sekali ya Jadi kalau dari dinas itu Selain dana seluruhnya Itu di cover oleh Dinas Kota Bitar Nah, terus selain itu Dukungannya juga Moril ya Moril dari Pembimbing Dari Ibu Lisu Prihatin Yang tadi sudah memberikan Beberapa ini Pernyataan dan beberapa ini Kiat-kiat strateginya Nah, terus dari Ibu Pengola LKP Ibu Sri Amin juga Nah, tapi yang Tanpa ada Dinas Kota Bitar Itu mungkin nggak akan terjadi juga Untuk bisa ada pionir pemenang Sampai tingkat nasional Iya, ada supportnya Terima kasih Sekali Untuk Bapak Sidik Bapak Didi Ibu Eko Ibu Esti Dan Mas Aziz Ini tim Timnya harus solid Ya, tim yang solid Untuk supportnya Ada harapan ke depan Ibu Terima kasih Terima kasih Nah, untuk Jawa Timur Nah, untuk Jawa Timur Tadi belum saya sampaikan Jawa Timur ini Kita menang ada delapan Delapan peserta Juara satu Dua orang Tingkat nasional Salah satunya saya Juara duanya ada tiga Juara tiganya ada tiga orang Nah, nanti mungkin kita bisa undang Sebagai nasumber Memberikan strategi atau kiat-kiatnya Untuk tahun depan bagaimana Nah, nanti kita juga Saya punya ide untuk Mempersiapkan salah satu instruktor Atau pesertanya Untuk maju Ke perlombaan apresiasi selanjutnya Iya, betul Terima kasih Ibu Agni Luar biasa ini ya Semoga ke depan Di event yang lebih lagi Bisa banyak pemenangnya juga ya Iya, semoga Ini untuk AJ Arya Ini Dek Sebenarnya cita-citanya mau jadi apa? Tadi saya lupa nanya Apa pengen jadi pendekar? Bukan Bukan ya 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 Ini harus latihan terus loh Kalau mau jadi atlet sea game ya Harus menang Bawa pulang medali juga ya Amin Amin gitu Ada harapan atau mungkin pesan Untuk teman-teman yang di rumah Jawaban terima kasih mungkin Yang selama ini sudah mendukung Dek Arya Sebelumnya terima kasih kepada Mas Imam Shafi'i Mbak Tolik Sama Mas Oma Tanpa Kalian Tidak bisa seperti ini saya Hei Memang sukses itu tidak bisa sendiri ya Itu saja atau ada yang lain? Sudah Sudah Agak malu-malu kalau di area ini Padahal pendekar loh ya Mbak Didin Apa harapannya untuk ke Jepang agar insan pendidikan kota Blitar ini terus berprestasi Pak? Tentunya rasa terima kasih kita ya Dinas Pendidikan utamanya kepada seluruh masyarakat yang terwakili di setiap satuan pendidikan Kemudian Kepala Sekolah bersama kru nya yang tidak lelah untuk membina bibit-bibit unggul di kota Blitar Kemudian inisasi yang lain juga yang banyak mensupport kita Banyak mendukung kita dengan program kegiatannya masing-masing yang banyak menyentuh ke anak didi Tentunya dengan prestasi yang sekarang ditampilkan tiga tetapi kita berharap ini bisa menularkan ke anak-anak kita yang lain Tidak hanya di satu bidang tetapi bisa di semua bidang Mari kita sama-sama untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kota Blitar Biar anak-anak kita untuk bisa mengembangkan bakatnya berprestasi di tingkat yang lebih yang sudah dicapai oleh anak-anak kita yang sekarang Baik Terima kasih Pak Didi Terima kasih Semuanya yang hadir disini tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini ya Kita sudah sampai disini untuk perbincangan kita kali ini maju terus ya siswa-siswi Blitar ini terus berprestasi Terus ukir prestasinya ke depan semakin banyak bibit-bibit unggul yang tumbuh dan kita bersama menuju Indonesia yang unggul Terima kasih Pemirsa kami akan kembali nanti di kesempatan yang lain Saya Indra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengundur diri dan sampai jumpa Terima kasih Pemirsa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.